Hai guys, sekarang kita akan mencoba membuat tool holder. Terlebih dahulu buatlah sketch seperti ini, seperti tampak pada gambar 3C.2 halaman 93. Kemudian kita langsung masuk kepada panel feature, lalu klik toolbar extrude boss. Tentukan end conditionnya blind. Kemudian dimensionnya kita tentukan 41 mm. Kemudian OK. Lalu insert sketch pada permukaan ini, klik kanan, kemudian klik perintah sketch. Lalu tekan tombol spasi pada keyboard, lalu klik normal tool. Kemudian kita akan membuat sketch 3C.6. Di sini, diameter 22. Dengan diameter 50. Jarak senternya 35. Ini 9. Kemudian kita tampilkan garis-garis geometri dari kedua tepi objek ini. Dengan cara mengklik toolbar convert entities pada panel sketch. Lalu klik. 1, 2, OK. Kemudian buat sketch seperti ini. Dengan menggunakan toolbar trim entities, kita potong garis-garis yang tidak terpakai. Lalu kita masuk kepada panel feature, lalu klik toolbar extrude cut. Tekan tombol spasi, kemudian isometric. Kemudian pada property manager cut extrude, kita pilih panel selected contour. Lalu kita pilih bagian sini. Lalu kita masukkan dimensionnya adalah 13. Sekarang kita akan menggunakan kembali sketch yang tadi telah terpakai dengan cara mengexpand history ini. Cut extrude, lalu klik kanan pada sketchnya, klik show. Kemudian kembali kita klik toolbar extrude cut pada panel feature. Lalu klik lainnya. Pada bagian selected contour, kita pilih ini. Masukkan nilainya 9. Klik OK. Untuk menyembunyikan kembali sketch yang tidak terpakai ini, kita kembali mengklik kanan sketch tersebut, kemudian klik hide. Kemudian kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu kita akan membuat sebuah hole dengan cara menggunakan toolbar hole wizard pada panel feature. kemudian kita tentukan hole type-nya adalah drill size, hole type-nya adalah drill size ini, drill size, kemudian hole type-nya, maaf, hole type-nya adalah hole, kemudian type-nya adalah drill size, kemudian kita cek list show custom sizing, dan masukkan diameternya 9, kemudian end condition-nya adalah true all. Lalu kita masuk ke tab position, kita klik permukaan ini, dan kita letakkan sembarang dulu tempat di mana kita akan melubangi. Kemudian dengan menggunakan toolbar smart dimension, kita berikan jarak-jaraknya, ukurannya yaitu 11 x 9, 9 x 11, klik OK. Kemudian kita insert sketch pada permukaan ini, dan kita buat sebuah circle dengan diameter 14, di center sini, diameter 14. kemudian kita tampilkan garis-garis geometri dari permukaan ini, caranya adalah klik convert entities pada panel sketch, kemudian pada property manager convert entities, kita pilih permukaan ini, kita bisa langsung pilih, lalu klik OK. Kemudian kita masuk kembali ke panel feature, lalu klik extrude cut, kemudian kita tentukan ini, dengan dimension-nya adalah 9, klik OK. Lalu kita akan menggunakan toolbar chamber, pada panel feature, kita pilih chamber, kemudian tentukan distancenya adalah 14, dan angle-nya adalah 30, kita tentukan di sini, lalu klik sisi ini. Kita ulangi, chamber, klik OK, kemudian kita insert sketch pada permukaan ini, permukaan atas ini, kita insert sketch, lalu normal to, dan kita bisa membuat sebuah sketch dengan menggunakan rectangle seperti ini, corner rectangle dengan jarak 51, dikali 13. Kemudian kita langsung masuk ke panel feature, lalu klik extrude cut, kemudian tentukan end condition-nya adalah true all, klik OK. Seperti ini. Kemudian kembali insert sketch pada permukaan ini, klik kanan pada permukaan tersebut, kemudian klik sketch, lalu kita pilih point. Kita tentukan jarak-jaraknya, di sini kita tentukan 16, seperti pada gambar 3C18, lalu 9 dari sini. Kita klik exit sketch, kemudian kembali kita klik toolbar hole wizard pada panel feature, kemudian tentukan hole type-nya adalah hole, drill size, dan show custom sizing kita aktifkan dengan diameter 11, true all. Tentukan position-nya, klik permukaannya, kemudian kita klik point-nya, lalu klik OK. Kemudian kita akan memberikan jenis material atau mengapply jenis material yang kita akan pergunakan terhadap komponen ini dengan cara klik kanan pada property manager material, edit material. Kita dapat menentukan material, misalkan ini IC1035, kemudian apply, klik OK, close. Maka secara otomatis dia akan berubah materialnya. Sekarang pilihan. Tidak sehingga, klik. Kisahawak, klik. Tidak sehingga, klik. Tidak akan mengelung-nya, klik.